running power class td untuk running pertama sitanya seperti itu karena memang karakternya untuk kolektornya jadi bergerigi seperti itu ya itu kalau dirapatkan itu kelihatan bergerigi rapat ini kan saya lebarkan ini untuk menjadi normalnya nanti butuh tahapan waktu karena proses dia loading biar tidak pada penasaran kalau saat pertama kali running seperti apa sinyalnya kelas td kita simulasi ini pakenya 50 headset jadi gak berani pakai yang 1 kilo itu gak berani nanti lemot sangat lambat sekali karena responnya kan berbeda dengan kelas h simulasinya pakainya frekuensi yang rendah gak pakai frekuensi tinggi gak mau kerja dia nanti saat normalnya seperti apa kita akan lihatkan karena kan runningnya kita nunggu waktunya lama kita pause dulu nanti kita lanjut sambung kalau sudah normal kira-kira kira-kira seperti ini hasil normalnya jadi ini sinyalnya itu linear seperti kelas yang stepper saya upload kemarin sinyalnya seperti ini jadi ini hanya sekedar untuk sekedar saya upload saja supaya ada tayangan kalau soal kelanjutan bagaimana hasil dari semuanya channel L maupun channel R nanti dia kapan-kapan kita uploadkan kita nanti pakai contohnya power-power yang umum saja ini kan saya pakai OCL ini simulasinya tapi OCL yang sudah lama karena ini file saya kelas TD ini kan lama sekali ini kan tadi sekedar iseng bahwa sambil istirahat nyolder sambil ngopi sambil rokokan iseng buka-buka file nah oh iya ternyata TD ini saya buka lagi saya coba lagi hasilnya seperti ini ini yakin ini saya pakai OCL ini simulasinya jadi TD itu itu mau dipakai power apapun itu bisa yang penting penerapannya benar gitu ya penerapannya benar kompensasinya benar itu nanti juga pasti akan berhasil karena perlu diketahui kapasitor kompensasi itu jika yang mendesain itu sudah menyarankan nilai itu ya harap jangan dicoba-coba diganti karena itu efeknya sangat luar biasa tentu tidak bisa dijelaskan dengan satu kata dua kata atau satu menit dua menit semua butuh proses lama kalau online begini kan kita terbentur oleh keadaannya karena kita juga bekerja bukan seorang pengajar tentunya kecuali kalau diri ini atau istilahnya kita sebagai pengajar mungkin akan dijabarkan secara luas secara detail secara jelas karena kita hanya sekedar menginformasikan sedikit-sedikit tentu bisa menambah wawasan meskipun sedikit entah kenapa kalau ada namanya D itu saya belum begitu semangat ya tetapi kalau ada namanya H nah itu baru saya semangat karena memang terus terang kalau saya pribadi kelas saya itu tetap prima dunia saya untuk kelas power daya besar kalau untuk saudara-saudara semua misalkan mempunyai selera masing-masing ya sah-sah saja karena kan masing-masing orang mempunyai selera